Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para sahabat dan percinta KN97 channel dimanapun anda berada kembali bertemu dengan saya Samidi Yapan jangan lupa subscribe, like, komen serta bunyikan lonceng agar selalu bisa mengikuti perkembangan KN97 channel salam sukses salam inspirasi selalu bagikan video penting ini kepada rekan dan para sahabat semuanya untuk kali ini saya ingin membahas tentang tugas dan tanggung jawab seorang supervisor produksi di sebuah perusahaan atau pabrik industri produksi merupakan salah satu departemen atau divisi yang berada di dalam sebuah perusahaan atau pabrik industri yang mempunyai job utama di bidang handling proses produksi dan mengoperasikan mesin produksi para sahabat di dalam departemen atau divisi produksi ini terdapat sebuah seksen atau tim walk kecil yang dipimpin oleh seorang supervisor produksi ada pun jabatan yang ada di dalam seksen produksi tersebut adalah supervisor kemudian tugas dan tanggung jawab seorang supervisor produksi yang pertama yaitu sebagai seksen head atau pimpinan tertinggi di dalam sebuah seksen kemudian sebagai penanggung jawab seluruh aktivitas yang ada di dalam seksen produksi kemudian tugas dan tanggung jawab yang ketiga yaitu sebagai administrator di dalam seksen untuk melaporkan segala aktivitas seksen kepada atasannya kemudian yang berikutnya yaitu mengatur schedule kerja bawahannya di dalam seksen produksi kemudian menginformasikan segala informasi dari perusahaan kepada bawahannya di dalam seksen produksi untuk jabatan supervisor di dalam seksen produksi ini biasanya diisi oleh kormen yang mempunyai pengalaman atau skill atau keahlian yang mumpuni sehingga kormen ini bisa diangkat atau dipromosikan untuk mengisi jabatan supervisor namun ada beberapa perusahaan untuk mengisi jabatan supervisor ini biasanya mengambil ya atau merekrut dari karyawan baru atau dari luar untuk gaji yang menjabat supervisor produksi ini biasanya berbeda-beda ya para sahabat tergantung dari UNR atau upah minimal regional setiap daerah masing-masing sehingga para sahabat jika ingin melamar posisi supervisor ini tergantung daerah masing-masing ya karena memang setiap daerah mempunyai besaran gaji yang berbeda-beda namun para sahabat untuk mengisi jabatan supervisor ini biasanya ada beberapa tunjangan ya seperti tunjangan jabatan tunjangan makan tunjangan kehadiran tunjangan transportasi tunjangan perumahan dan lain sebagainya tergantung dari kebijakan perusahaan masing-masing baik para sahabat demikian tadi sedikit informasi tentang tugas dan tanggung jawab sebagai seorang supervisor seorang supervisor produksi di sebuah perusahaan atau pabrik industri semoga bermanfaat semoga berguna terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh